Oke, nah sekarang kita punya soal mengenai dimensi 3 ya Yuk, semangat Oke, kita baca dulu Limas beraturan T, A, B, C, D mempunyai panjang rusuk AB 16 cm dan BC 12 cm Jika panjang rusuk tegak limas 20 cm Tegak ini yang miring ya Kayak TB, TC, TA, TD gitu-gitu namanya rusuk tegak limas Oke, nah yang ditanya jarak titik A Ya ini A terhadap rusuk TC Nah, jadi A terhadap TC ini berapa gitu Nah, anggap saja deh Namanya juga jarak ya Jarak itu pasti yang terdekat ya Pada dimensi 3 itu yang terdekatnya Nah, A ke TC Nah, anggap saja seperti ini Nah, oke Ya kurang lebih seperti inilah gambarnya ya Nah, oke disini sudah dikasih tahu AB itu 16 cm ya Satunya dalam cm BC 12 ya Nah, oke ini Kalau kita lihat-lihat ya Tegaknya 20 ya Nah, oke Kalau kita lihat-lihat ya Buat menentukan panjang A Ini anggap saja disini ada titik B gitu Nah, panjang AP ini bisa kita peroleh Apabila disini sudah kita ketahui Dan disini juga sudah kita ketahui ya Nah, disininya gitu Disini kita ketahui Karena kan bisa menggunakan teorema Pitagoras Ini kan siku-siku nih Nah, gitu ya Oke Buat menentukan panjang ini ya Panjang ini Kita harus tahu dulu Segitiga yang dibentuk ini ya Segitiga A, C, T Ya, kalau kakak tarik kesini-kesini Nah Ini A, C, T itu segitiga apa Gitu Nah, ini kakak keluarkan segitiganya ya Oke, ini miring ya Nah, beginilah ya Kurang lebih gambarnya seperti ini Anggap saja segitiga A C, T Oke Nah, ini T ke C ini kan 20 juga ya kan 20 juga Nah Yang ditanya A ke P itu berapa Nah Oke, ini A ke C bisa kita cari dengan teorema Pitagoras ya kan Ini 16 ya Alasnya 16 Tingginya 12 Otomatis disini 20 ya kan Ini kan triple Pitagoras nih 3, 4, 5 Yang paling tinggi Pasti miringnya ya Kita kali 4 semua 3 kali 4, 12 Kali 4, 16 Kali 4, 20 Gitu Jadi 16, 12, 20 Nah Ini Panjang sisinya sama ya Kalau panjang sisinya sama ya Udah ini Sudah dapat dipastikan Segitiga sama sisi Nah Kalau segitiga sama sisi Kalau A Ke titik P disini Otomatis dia tuh ngambil Titik tengahnya ya Nah ini kakak Tidak Terlalu ke tengah ya Anggap saja ini Titik tengahnya Kenapa di titik tengahnya Karena Namanya juga yang terdekat Otomatis yang di tengah-tengah Gitu ya Nah Kalian bayangin aja deh sendiri ya Pasti kalian bisa Oke otomatis Sini anggap saja Sini ke sini tuh 10 Sini ke sini juga 10 Gitu kan Ini titik tengahnya Ya anggap saja ini Titik tengahnya Oke jarak terdekat ya Oke pada dimensi 3 jarak itu Pasti Mintanya yang terdekat Nah Buat menentukan Panjang AP Ini bisa menggunakan Teorema Pitagoras ya Ini miringnya kan Nah yaudah ini miring ya Kita kuadratin Kan rumusnya ATM Alas kuadrat tambah tinggi Kuadrat sama dengan Miring kuadrat Artinya miringnya itu Sama juga dengan akar Nah ini miringnya Kita kuadratin 20 kuadrat kan 400 ya Dikurang ya Oke Pakai aljabar ini Nah ini Alasnya nih ya Nah ini tinggi ya AP itu tinggi Ini alas Ini miring Nah ini kan 10 ya 10 kuadrat 100 Iya kan Jadi miringnya Akar 300 Akar 300 itu kan Sama juga dengan 10 akar 3 Yaudah 10 akar 3 cm Gitu Nah jawaban yang C Nah Sekarang ya Soal berikutnya Kubus ABCDOFGH Mampunya panjang rusuk 10 cm Ya Oke panjangnya 10 cm Nah Satunya cm ya Titik K dan titik L Masing-masing terletak Di tengah rusuk CG Dan rusuk DH K itu di tengah CG Nah sini ya K Habis itu titik L Terletak di rusuk Di tengah-tengah rusuk DH DH anggap saja disini ya Nah disini ada titik L Nah Oke Habis itu titik P Titik P ini di tengah Rusuk EF Nah ini EF Tengah-tengahnya ya otomatis ini Ya P Nah Oke ini P ya Jarak titik P Terhadap bidang ABKL Adalah Nah Oke sebelumnya kita harus Gambar dulu ya Bidang ABKL-nya Oke ini bidang ABKL Sep Nah Oke Nah jadi P ya Ke bidang ABKL ini berapa Gitu titik P kesini Nah oke Nah jadi Sini ke sini tuh berapa jaraknya Anggap saja disini ada titik X Nah jadi panjang PX ini berapa Gitu ya Nah ini kalau kakak tar garis Ya sini ke sini Set Oke habis itu Sini ya Nah ini kan jadi sebuah segitiga Iya kan Nah Oke ini Anggap saja disini ada titik M Ini ada titik M Ya Nah Oke ini Panjang PM Ya Panjang PM Itu kan sama juga dengan FB Sama juga dengan BC Sama juga dengan AB Artinya kan 10 cm Gitu kan Nah Oke Habis itu Disini kan M Nah panjang MN Ya MN yang miring ini Itu kan sama juga dengan PN Nah Kok bisa kak Padahal ini Pendek kak Nah Kalau dari Sudut pandang kita Ya dari Segi kamera Kayak gini ya Itu memang pendek ya Nah ini Ini kan Di tengah-tengah Iya kan Ini Ini kan dari bawah Ketengah-tengah Ini dari atas Ketengah-tengah Ini kan di tengah-tengah Iya kan Jadi MN Sama juga dengan PN Iya kan Kalau digambar ya Emang seperti inilah ya Nah Paham ya Ini kan di tengah-tengah Gitu Jadi Sama Antara panjang PN Dan MN Ya Nah Oke Ini Panjang MN Itu kan sama juga dengan Panjang B ke K Iya kan Nah disini kan 10 Nah C ke G Itu kan 10 Otomatis Kalau setengahnya 5 Iya kan Nah oke Ini B ke K berarti berapa Ayo berapa Ayo Oke ini Sama juga dengan 5 Kali 2 2 itu akar 4 ya Ini 5 Kali akar 1 Nah ini Sama-sama 5 Ya kita tulis 4 tambah 1 5 Jadi 5 Akar 5 sini Ya Nah artinya MN Sama juga dengan PN Sama juga dengan 5 Akar 5 Gitu Ya nah Oke Jadi M ke N Ini 5 akar 5 Ya P ke N 5 akar 5 juga Habis itu P ke M Ya ini tingginya Sama juga dengan 10 cm Nah Oke kita keluarin segitiganya Ya Jadi Segitiganya itu kayak gini Kayak gini Oke P M N Oke disini Ya Ada titik X X Gitu Nah ini MN MN disini K5 K5 ya Habis itu PN 5 akar 5 juga Nah PM ini kan 10 Iya kan Nah Oke Ini ada yang kurang Berarti Kalau ini alas Ini tingginya Ini alas Nah ini tingginya Disini Nah oke Disini Misal aja Titik Y Nah berarti kayak gini Disini ada titik Y Nah Y ke N Itu kan sama juga Dengan B ke C Iya kan Ini Sejajar ya Nah Jadi 10 juga nih Nah oke Jadi dapat nih PX ya Nah ini kan alas ya Kita menggunakan Perbandingan ini aja ya Menggunakan perbandingan Luas segitiga Ya alas Kelih tinggi ya Nah setengahnya Kita curhat aja Kan setengah Kali alas Kelih tinggi Sama juga dengan Setengah Kali alas Kelih tinggi Nah setengahnya dicurhat Jadi sisanya ini Ya Nah ini alas ya 5 akar 5 Kali tingginya ini PX Nah ini alas Kita jadikan alas 10 kan Nah tingginya 10 juga kan Y ke N ini 10 Nah ini 5 Ini 2 ya Jadi PX Sama juga dengan 20 Per akar 5 Sama juga dengan Ini 20 Per 5 Ya akarnya Kita taruh ke atas Jangan lupa Ngikut juga 5 nya Coret 4 akar 5 Sentimeter Gitu ya 4 akar 5 Sentimeter Ada gak jawabannya Nah Yang D Ya Gitu Nah Soal selanjutnya Ya limas Ini bentuknya Bentuk limas Nah limas Beraturan T A B C D Mempunyai panjang rusuk alas 18 cm Dan tinggi 12 cm Oke Sebelumnya kita Tulis dulu ya Rusuk alas 18 ya Nah ini tingginya Ya Kita tarik dulu Titik perpotongannya Ya Nah sini ke sini Berarti Ini kan tingginya ya Nah 12 cm Oke Satuannya dalam Satuan cm Nah titik M Terletak di tengah Rusuk A D Nah A D Oke berarti disini Ya tengah-tengah kan Nah ini M Jarak titik M Terhadap bidang T B C Nah ini bidang T B C Oke jadi ya Kurang lebih seperti inilah Gambarnya ya Ini kita ambil Letak di tengah-tengah juga ya Nah karena Jarak itu pada Dimensi 3 itu Pasti yang terdekat ya Nah kita targaris Garis Nah jadi Sini ke sini tuh ya Set Nah kayak gini ya Nah jadi titik sini Ke titik sini tuh berapa Gitu ya Nah Oke Kalau kita lihat-lihat ya Ini Bisa menjadi sebuah segitiga Ya kan Ini kan M nih ya Anggap saja disini ada titik N Ya Nah jadi Sini set Kita ambil tengah-tengah juga ya Habis itu ini set Nah tengah-tengah juga Nah jadi Kalau kakak keluarin Segitiganya tuh Seperti ini Nah oke T M N Nah gitu Jadi yang ditanya tuh Sini ke sini Nah oke Nah tingginya kan disini kan 12 ya Ini kita bisa menggunakan perbandingan Luas segitiga ya Nah Otomatis Panjang T M itu sama juga dengan T N Iya kan Nah panjang M N ini sama juga dengan 18 ya M N itu sejajah dengan AB Jadi disini tuh 18 Nah Oke ini kan tengah-tengah ya Nah kalau setengahnya otomatis 9 Iya kan 9 Nah ini Tingginya kan 12 nih ya Nah ini kakak keluarin segitiga ya Anggap aja disini ada titik X Nah Oke X T M Nah oke ini Alasnya 9 Tingginya 12 Otomatis miringnya 15 Gitu kan Pakai Pitagoras Ataupun Jikalau kalian hafal Triple Pitagoras ya Kita kali 3 semua ya 3 ke 3 9 9 kali 3 2 4 kali 3 ya 12 5 kali 3 15 Ini yang paling tinggi Pasti miring Gitu kan Nah ini di kelas 9 Di kelas Ya di kelas 9 itu udah dipelajar ya 9 SMP Nah Oke disini 15 Otomatis yang si T N Ini 15 juga Gitu ya Nah Oke Ini udah ketemu nih ya Udah enak nih Nah kita menggunakan rumus perbandingan aja ya Perbandingan luas segitiga Nah rumus luas segitiga itu kan setengah Kali alas Kali tinggi Iya kan Nah sama juga dengan setengah Kali alas Kali tinggi Nah biasanya saya tuh setengahnya tuh Saya abaikan ya Nah curhat aja gitu kan Jadi sisanya alas Kali tinggi Sama dengan alas Kali tinggi Nah ini Segitiganya ini Ini kan alas ya Ya udah tulis aja 18 Tingginya 12 kan Nah Ini alasnya ya Segitiga berikutnya Nah ini alasnya Ini tingginya ya Alasnya 15 Iya kan Tingginya Yang ditanya ya Nah oke Anggap saja ini M M Y Nah oke Disini ada titik Y Jadi panjang M Y gitu Nah ini titiknya gak apa-apa ya Kita misalkan aja Jadi M Y itu sama juga dengan 18 Dikali 12 Dibagi 15 Iya kan Kita bagi 3 Dapat 5 Kita bagi 3 Dapat 4 Nah Jadi M Y Sama juga dengan 18 Dikali 4 itu Setelah juga dengan 72 Ya Nah ini dibagi 5 Nah 72 Dibagi 5 itu Dapatnya Kalau gak Salah Bentar ya gengs Hitung-hitung dulu Kalau dikali 14 70 ya Sisa 0,2 0,4 Berarti 5 kali 4 kan 20 Nah 14,4 cm Ada gak di jawabannya Di opsi Jawabannya yang A Gitu ya Oke gengs Semoga aja kalian paham ya Sekian pembahasan videonya Sampai jumpa di video selanjutnya Bye 5 Bye 5 5 9 10 8